Intro Sebanyak 200 mantan preman dan narapidana menjalani pelatihan bela negara bertajuk Bela Eksistensi Tanah Air atau Beta Talawang I dari Komando Resor Militer 102 Panju-Panjung. Pelatihan bela negara ini berlangsung di markas Batalion Infanteri Rider 631 Antang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 11 hingga 13 Juli 2022. Pelatihan Beta Talawang I ini digagas oleh Komandan Korem 102 Panju-Panjung Brikjen Yudianto Putrajaya. Selama mengikuti pelatihan, para peserta dilatih dan dididik hingga lulus serta mendapatkan sertifikat hingga dibantu dalam mencari pekerjaan. Tata menjelaskan, pelatihan yang diberikan meliputi sejumlah hal, diantaranya pelatihan kedisiplinan serta kepemimpinan. Pelatihan ini juga bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab serta membentuk perilaku mantan narapidana dan preman agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi wujud kepedulian TNI AD terhadap masa depan anak bangsa. Pelatihan ini juga sebagai bentuk nyata, tindakan TNI AD dalam melatih anak bangsa akan kewajibannya untuk menyiapkan diri dalam rangka bela negara. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!